Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Ketemu lagi sama Rian disini di RSR Motovlog Ya, tapi kali ini tidak Motovlog Kali ini gue mau unboxing sesuatu Kalau dari judul udah kebaca siapa yang mau gue unboxing Tapi buat formalitasnya ini Jadi gue mau unboxing sesuatu yang mungkin Buat lo yang suka riding gue rasa ini penting Kenapa penting? Ya, karena kalau lo lagi riding Kalau ada notifikasi di handphone lo Lo pasti penasaran dong itu apa sih? Nah, sedangkan kalau lo harus ngeliat handphone lo kan ribet Konsentrasi bisa kepecah Ini adalah salah satu solusi Nah, solusinya ini Smartband Tapi bukan yang ini ya, mau gue unboxingnya Karena ini udah gue pake Ya, kenapa gue pilih band? Karena smartband ini terutama yang generasi-generasi baru ini kan Bahkan kita udah bisa ngeliat notifikasi Jadi dia gak cuma nampilin jam aja Sudah gitu dia juga enteng Ya, dibandingkan jam tangan biasa yang berat Dan fungsinya cuma ngeliatin jam Nah, menurut gue ini salah satu solusi yang bagus ya Tapi yang kita unboxing ini bukan ini Karena ini adalah keluaran dari Hunter Nah, yang mau kita unboxing malam ini adalah Generasi keempat Dari smartband Keluaran perusahaan yang terkenal Menciptakan barang-barang Yang bagus tapi murah Yaitu Xiaomi Nah, ini adalah Mi Band 4 Ya, Mi Band 4 ini adalah generasi keempat Ya, jelas Namanya Mi Band 4 Yang generasi pertama itu seperti ini Tidak ada layarnya Cuma untuk memberikan notifikasi aja Getar-getar nyala-nyala Generasi kedua seperti ini Sudah ada layarnya Tapi layarnya kecil Itu cukup rame juga waktu itu Lalu ada generasi ketiganya Ya, ini gue punya boxnya Gue pernah beli waktu Tapi udah gak gue pake lagi Barangnya juga udah gue kasih ke tempat gue Nah, ini Pembaharuan dari Mi Band 2 Tapi masih membox Satu masalah yaitu layarnya Entah kenapa Setelah pemakaian berapa lama jadi redup Padahal menurut gue ini sih lumayan Cuma memang bisa dibilang Apa namanya ya Masih inferior lah Kalau dibandingkan dengan ini Anehnya Luis Ini sudah Olet Layarnya sudah olet Ya Sudah layarnya Layarnya sudah Berwarna Gitu Nah Kenapa gue tertarik dengan Mi Band 4 Ya, karena Mi Band 4 Kalau dari yang gue baca-baca Sebelum gue beli Mi Band 4 itu Watch face-nya macem-macem bro Jadi bisa diganti-ganti Sesuai keinginan Sedangkan kalau untuk Si Huawei ini sendiri Ya Gue cuma Waktu itu kalau gak salah Gue cuma bisa dapet Cuma beberapa Beberapa watch face aja Ini kita ganti di Faces Terus Satu Dua Tiga Empat Udah Cuma empat Jadi bosan Tapi kok secara fungsi sih Gak beda jauh lah Ya, kena intermezzo aja ini ya Kalau ini kan Dia bisa berenang Tuh kan Bisa ngikut Apa Ngukur Jam tidur dulu Bagus atau enggak Bisa untuk Nampilnya di tak jantung Nah, kalau yang terakhir ini Gue kagak paham Tapi kalau dari Gambarannya sih ya Aduh, fokus Gak dapet Gambarannya sih ya Ini kayaknya Iwan nih Kayaknya bisa untuk Pembuatan metode pembayaran Tapi di China Ini bukan barang Bukan barang resmi ya Barang dari luar Sama ini Mi Band 4 juga Belum masuk resmi Mi Band 3 udah masuk resmi Tapi gue gak beli yang resmi Karena agak terlalu mahal Menurut gue Nah, Mi Band 4 ini Bisa lo dapetin Kalau sekarang itu Di harga sekitar 350-400 ribuan Sebenarnya lebih mahal ini Honor ini Sekitar Waktu gue beli Sekitar 4,5-500 ribu Makanya gue pengen banget Compare Bagus mana sih Antara Honor Atau sih Mi Band 4 Nah, kalau kita sekilas liat Ini dia punya 5 ATM Water Resist Kalau gak salah itu Apa ya Skala hitungan untuk Apa Ini Ini Jem lo bawa Kedalam air Gitu Kalau gak salah Gue juga kurang-kurang Gitu paham Terus ada Various exercise mode Jadi bisa macam-macam Jenis olahraga Heart rate monitor Ya, buat Ngukur detak jantung Sudah color touch screen Nah, ini yang paling dicari Sebenarnya Notification display Standar Sleep and step Auto monitoring Standar Oke Nah, di belakangnya ini Ada macam-macam Compatible-nya itu Cuma dari Android 4.4 Sampai iOS 9.0 Jadi, kalau kalian punya Handphone OS-nya di bawah itu Mohon maaf Tidak disupport Ya Oke Oke Warnanya hitam Dibikinnya di China Bluetooth-nya sudah 5.0 Kalau sih ini Sudah berapa ya Bluetooth-nya Ini Tidak kelihatan Karena bahasanya Bahasa Pure Bahasa China Semua Gue jadi kurang Tidak paham Tapi dia ada NFC-nya Mungkin ini yang bikin dia lebih mahal Dia ada NFC-nya Di luar Di luar kepake Tapi disini enggak Iya, sama aja Membazir ya Oke Kita Unboxing aja dulu ya Gue penasaran banget sih Asli Gue Ngeliat-liat review juga Mending gue aja Ngeliat review-nya Kan lu bayar Nambah view Oke Kita singkirin dulu deh Kayak disini Isinya simple Sama aja sih Amal Mi Band 3 Kalau untuk Box-nya ya Ini ada apa ini Kitab-kitab Ini ada Mi Band-nya Dibungkus plastik Ini ada Kitab-kitab Yang mungkin Akan Tidak dibaca Lalu disini Terakhir Ini ada Sepertinya kabel Ini kabel Cas-annya Oh Ini yang beda Ini yang beda Ini yang beda Kalau Mi Band 3 Itu Cas-annya cuma sepotong Kalau gak salah deh Kalau gak salah Ingat masih cuma Colok begitu Kalau ini sistemnya Udah docking Udah kayak docking Sendiri Lumayan oke Tapi ya Agak gede sih Jatuhnya Kalau Mi Band 3 Itu masih kecil Banget ringnya Kalau si Huawei Itu Cas-annya Gue punya Tapi gue taruh dimana Lupa Tapi dia Agak Bentar Gue cari Dini Kalau si Huawei Seperti ini Jadi lebih ringkas Huawei sih Kenapa gue kasih tali Karena gue takut hilang Banyak kejadian Teman-teman gue Juga ini hilang Karena ini Kepisah ya Kalau ini kan Nyambung nih Kabel sama ini Positif-negatif Positifnya ya Jadi Enak Gak gampang nyelip Tapi negatifnya Ketika kabelnya rusak Kalau harus beli satu set Kalau ini kabel yang rusak Kalau ganti aja Kabel biasa Micro USB Simple Gue lebih suka Modelannya Huawei Tapi dia sendiri Juga udah ngasih Ngasih lubang Buat gantungan Jadi memang Dia udah antisipasi Kalian Ini gantungan Bukan dari dia Gue model sendiri Jadi Mengantisipasi Supaya gak Hilang lah Gitu Ibaratnya Oke Ini kita buka aja dulu Yuk kita lihat Isinya Kita liat Coba kita bandingin Sama Wawang Ini Layarnya segini Kayaknya Secara ukuran layar Sama Kita sekilaskan Keliatan Oke Coba kita copot dulu Biar enak Comparing Kalau masih dipasang Gak enak Biar ketahuan Gitu Clear Kita bandingin Secara layar Ini Kayaknya Ukurannya Sama Oh Enggak Jadi Kalau kita lihat Bisa kelihatan Sekilas Disini Ya Huawei Sedikit lebih Gede Baik Secara layar Mau Baik Sedikit Banget 1 mili Menurut Gue Kayaknya 1 mili Lebarnya Lebarnya Juga Sama Tapi Bezel Lebih Tipis Xiaomi Titik Ini Juga Lebih Kecil Lebih Simpel Kalau ini Agak Norak Ini Norak Banget Ini Anjir Apalagi Bede Banget Fungsinya Ada Fungsinya Coba Diteken Tapi Sudah Layar Sentuh Ya Buat Apa Ini Tentu Ini Ngo Ini Ngo masih sama kayak udah nyala bro Oh sudah nyala ternyata waduh regulatory perverse Oh jadi kita harus nge-pair dulu sebelum itu jadi ya mau nggak mau kita harus download dulu deh kalau nggak salah dia pakainya Aduh ini terang banget yang terang banget cari di Appstore dulu kalau nggak salah aplikasinya Mifid Mifid ya kita tunggu sebentar ya sambil kita itu ternyata dia harus kita pair kalau kalau generasi yang lama setau gua sih pas kita buka sih masih mati jadi kita harus mancing dulu pakai ini Oke nah ini dia ini kita buka dulu biasanya disuruh login sih mesinnya kayak aku nah sudah selesai di setel sekarang waktunya kita pairing nah ini ada pilihannya The band watch scale smart shoes ternyata banyak ya Xiaomi bikin Oke kita pilih pair first kita pilih band band Oke agree searching dia akan otomatis nyari kayaknya sih tungguin aja the closer closer confirm on the band Oke yep pair successfully udah nah sudah buka ada tampilan awalnya oke nah ini udah the band is locked when it's removed from your wish Oke apa multiple port semacam nomor support don't like it next one Oh dia bisa juga untuk ngatur musik di handphone oke oke bandy band display eh oke biasa iPhone kan beda sendiri kalau kita band display setting ternyata bisa di oh ini yang gue bilang ini ini nggak ada di Huawei kita bisa ganti sesuka hati kita tuh tampilan watch face nya ya yang mana yang keren nih guys wah pusing guys kebanyakan nggak ada pusing ini kebanyakan pusing juga nih tapi gue suka yang ini nih coba kita tes situas face kedua-dua-dua ini nah udah sih sukses punya ini cakep asli cakep benerannya banyak pembidiannya oke ya udah Ini kita bisa aktifkan macam-macam Di sini ada incoming call, event reminder, alarm, ups, alert Kalau kita find band, bunyi nanti dia geter Oke, night mode, kalau night mode mungkin Oh, brightnessnya lebih rendah Kalau kita lihat coba, sekarang kita lihat di bandnya ada fitur apa aja More, do not disturb, alarm, musik, stopwatch, timer, find device Oh, ini find device ini nyari handphone ya mungkin Handphone nya jadi geter Kita matikan deh To alarm ya Find device, band display, kita bisa juga setting di sini Tapi ini setting juga brightness Brightness nya bisa diatur Kalau gak suka, gak suka yang terlalu terang Atau pengen agak terang Sekarang gue sih di dua aja sebenernya udah cukup ya Lock screen Oh, dia bisa pakai lock screen Coba kita Lock up the screen and swipe up to unlock Oke Seperti apa sih Kita matikan dulu Tunggu sampai dia mati Oke, sekarang kita hidupin Oh, kita harus di swipe dulu Baru dia Tadi ada icon locknya disini Oke, ada apa lagi Notification Weather Oh, weathernya bisa dilihat Weathernya Work out Work out ada apa aja sih Outdoor, running, treadmill, cycling, walking, exercise, full swimming Oke, lumayan banyak Heart rate Oke Kalau heart rate ini kita harus pakai dulu nih Gue agak takut sebenernya Masih tinggi Karena gue sering banget makan makanan tidak sehat Jangan berolahraga pula Kalau perlu kita Kita sandingkan ya sama si Huawei band itu Gue pengen lihat Maksudnya Akuratnya Akurasinya gimana nih Antara Dua merek ini Sama Atau beda Oke Kita sama-sama hidupin Kita cari menu-nya Add Oh, mesti unlock dulu Mantep sih nih Jadi gak ketekan-tekan Kita cari menu aman nih Heart rate Ini juga heart rate Tut tut Nah Oke Kita lihat ya Mereka dua barengan ngitung nih 9k 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 basically gue lebih lebih seneng tampilan huawei ya animasinya lebih cakep animasi lebih cakep ya kalau kalau kita sekilas melihat ya sekilas melihat seperti ini ya kita mau masuk ke notification di huawei itu iconnya lebih gede dan lebih manis gitu ini kayak sederhana sekali dia memang gak ada weathernya ya kalau workout ini kayaknya mirip-mirip cuma di huawei gak selengkap disini kayaknya walk tour, indoor, oh sama deng sama deng sama 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 yaaah melamanya gelang kesehatan gini ya mirip-mirip lah oke lepas dulu deh google juga megangnya oke ya jadi ya mungkin segitu aja kali ya sekilas aja untuk untuk unboxing dari si mi band 4 ini salah satu alternatif yang bisa dibilang worth it lah ya untuk harganya karena dia sudah harganya juga gak terlalu mahal udah gitu apa namanya fitur-fiturnya juga gak beda jauh dengan yang harganya sekitar 500 ribu mungkin yaa gua belum tau ya kalau untuk display ya coba kita lihat memang susah sih layar sekecil ini tuh kadang-kadang suka salah-salah dikit mencetnya kita masuk ke setting brightness coba kita maksimal ini brightness maksimalnya yaaah lumayan terang lumayan terang lumayan keliatan kok ini aja jadi kalau udah begini udah terang banget nih ini kalau kita ubah ke brightness 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 tiga ini dia langsung angka tiga ya ya mirip-mirip lah kalau itu secara brightnessnya ya mirip-mirip lah mirip-mirip-mirip mirip-mirip mirip-mirip gak ada perbedaan jauh lah ya kualitas layarnya juga mirip tuh pekat hitam-hitam pekatnya sama ya bagus oke guys mungkin segitu aja eh preview gua dari ee mi band 4 ini ya kalau memang kalian ada pertanyaan yang diajukan masukkannya di kolom komentar ya mungkin sekian aja untuk videonya kurang lebihnya gua mohon maaf sampai ketemu di video-video selanjutnya Rian pamit dulu bye-bye bye